Tim Nasional Indonesia U23 mulai berlatih keras untuk persiapan ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Target medali emas SEA Games 2021 jadi tujuan utama para pemain dan pelatih tim Nasional Indonesia. Kali ini pelatihan tim nasi yang berpusat di lapangan D, Kelora Bukarno dibantau langsung oleh Ketua PSSI, Mohamed Iryawan atau Iwan Bule. Malam ini saya menyebabkan hadir untuk pelatihan di lapangan ini. Pertama, saya ingin mengevaluasi perkembangan anak-anak. Jadi mereka sesuai dengan evaluasi harian, mingguan maupun cara menadak saya lakukan. Pertama, dalam keadaan sehat semua. Kedua, performa cukup meningkat. Main setnya sudah betul-betul bagaimana dia akan bertanding nanti pada ASEAN Games November 2021 di Vietnam. Maaf, si game. Dimana kita memang menargetkan emas. Karena kemarin saja di Manila hampir mendapat emas. Di final kita kalah oleh Vietnam. Hingga kini, kondisi tim nasi masih belum 100% fit. Baru sekitar 60% karena situasi pandemi COVID-19. Namun mental, para pemain sudah terlihat sangat bagus. Ini karena para pemain tim nasi besok akan bertanding melawan PS Tira. Insya Allah, mereka dalam keadaan siap untuk bertanding. Mayan malam ini, strategi apa yang akan dipakai akan diterapkan untuk besok bertandingnya melawan Tira. Tanggal 6 mereka akan kembali untuk ke klub masing-masing mempersiapkan prakompetisi nanti, Piala Menpora. Setelah itu kita akan kaji, kita akan digusir lagi kapan mereka akan ditarik kembali untuk bisa meningkatkan kembali performa lagi. Ajang SEA Games Hanoi, Vietnam dikelar 21 November 2021 hingga 2 Desember 2021. Sub indo by broth3rmax